Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau yang emang nyaksiin video ini berurutan Baju gue gak ganti-ganti Memang karena gue sekali ngerekam 3 video Jadi 3-4 video karena Biar efisien aja waktunya Tapi ilmunya beda-beda Insya Allah bisa bermanfaat buat temen-temen yang nyaksiin ini Nah, hari ini Atau kali ini, video ini Gue menerangkan gimana Apa ya Ini soal sudut pandang sebenernya Kan ada yang beberapa yang nanya ke gue juga gitu Bagusan dimana sih ngiklannya Di Instagram atau di Facebook gitu kan Karena Ngiklan di Facebook itu kan bukan cuma di Facebook doang ya Bisa di Instagram sekalian kan Placementnya bisa di sana gitu Jadi banyak yang nanya Bagusan dimana sih bang Facebook atau Instagram Atau ada yang nanya juga Masih works kan ngiklan di Facebook gitu Nah, ini jawaban gue Jawaban gue langsung ke dashboardnya ya temen-temen ya Jadi silahkan disimak Ini adalah dashboard Dari Facebook ads-nya Salah satu bisnis gue Bisnis coklat Nah Ini bisa dilihat Add to cartnya ada 15 Ini gue bikin 2 adset ya temen-temen ya Ini 2 adset Ini 1, 15 1 lagi 16 Nah Dimana Letaknya Paling banyak dimana gitu Dari Facebook atau dari Instagram gitu kan Kita lihat ya Caranya pertama lo masuk ke adset dulu Lo ke adset dulu Terus lo pilih breakdown Sebelah kanan sini nih Deket report nih Breakdown Lo pilih sini Buy delivery Terus lo pilih platform Ya Nah Ini ketahuan nih Kayak gini nih Ini gue Ngiklan yang bawah ya Nggak adset yang bawah ini tuh Untuk Facebook dan Instagram Jadi Bisa dilihat Resultnya Di Instagram Gue cuma dapet 4 klik 4 ad to cart Di landing page gue Sedangkan di Facebook Gue dapet 12 Jadi banyakan di Facebook Tapi 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 Tadu Ini gue bikin iklan Di Instagram doang juga Nggak pake Facebook ya Ini bisa sampe 15 Dengan biayanya tuh 9 ribu Per kliknya Yang bawah Di Instagram yang bawah itu 20 ribu nih Kan ngaco kan Mahal kan Kenapa Eh gue nggak tau kenapa Tapi Kalau misalnya ditanya Gue lebih prefer kemana Nah Kalau gue Lebih prefer ke Produk gue dulu Produk gue apa nih Pertama produk gue apa Cocok nggak diiklanin di Facebook Kena nggak harganya sama Masyarakat Facebook Mohon maaf gitu Untuk masyarakat Facebook itu Masih banyak Atau kecenderungan tuh COD Terus Barang-barangnya tuh Di bawah 100 ribu Biasanya gitu Dan mereka tuh Pengennya tuh Gratis ongkir gitu-gitulah Intinya Masih menengah ke bawah gitu loh Marketnya Jadi rada-rada berat Untuk lo nawarin Produk yang lumayan mahal Tapi kalau untuk di Instagram Walaupun memang ada juga Yang minta COD Minta Ongkir gratis dan lain-lain Tapi tuh Masih lebih imbang sama orang yang Siap langsung transfer gitu Dia tanya sedikit Transfer Beli Gitu Jadi Gue sih ngalamin itu ya Misalnya dari Ngeklan dari 15 orang yang klik itu Ini kan Ini kan Ini Gue kasih tau juga Ini gue pake form Jadi Kecenderungan untuk salah Hitungnya Kurang lebih 10% doang Misalnya Misalnya nih Misalnya Gue Disini datanya 15 nih Yang atas nih Nih 15 Paling yang masuk tuh Yang 14 Atau 13 Gitu Gak bakal jauh dari itu Tapi kalo yang bawah ini Gue pake Eh salah Kebalik Ini yang bawah ini Gue pake form Yang atas ini Pake Add to cart Jadi klik langsung ke Whatsapp gitu Nah kalo ini 15 Biasanya tuh yang nyampe Kalo gak 7 ya 10 Gitu aja sih 50%nya lah ilang Kalo ini Enggak Kalo ini 10%nya doang Jadi ini 12 Paling masuk 10 Atau ya 11 Ini 4 Paling masuk 3 Gitu Gitu Nah Kenapa gue bilang Gue coba kemana Ke semua Apa ya Makanya gue tuh Nentuin Bagus atau enggaknya Pertama tuh Dari produk dulu Yang kedua Ya dari test Testingnya Sebulan Misalnya kayak gitu Kita liat nih Misalnya Yang paken Kalo pake form kan Orang-orangnya udah Confirm ya Maksudnya gue Dia mau effort Buat ngisi form Berarti dia punya Keinginan Paling gak 60% lah 70% Mau beli Gitu Saat dia Klik form Isi datanya Terus dia Masuk ke email Atau ke Whatsappnya admin Terus dibalas Dan chatting-chattingan Terjadilah interaksi Dan itu Ujung-ujungnya Akan terjadi Closing di Si admin Gitu Gimana caranya Si admin Atau cs2 itu Jadi Jadi ujung tombak Yang mantap Gitu Nah Kalo gue Udah sebulan Nanti gue Review Bagusan mana Nah Biasanya kalo misalnya Yang udah-udah sih ya Gue tuh tanya Misalnya udah closing nih ya Sama si Apa Customernya Gue tanya tuh misalnya Gue minta cs2 Gue nanya Mbak Atau Mas Dapet Iklan kita dari mana ya Dari instagram Atau dari facebook ya Kebanyakan Yang ngeliat tuh adalah Yang jawab nih Yang closing ya Jawabnya Dari timeline-nya instagram Mas Gitu Dari timeline-nya instagram Mbak Gitu Biasanya gitu Jadi gue akhirnya Oh berarti emang Di instagram Lebih oke Buat produk gue Tapi ada juga temen gue Yang emang jualan produk Frozen gitu Itu Di facebooknya kenceng banget Dia ngiklan sehari itu Bisa sampai Bisa masuk Cet 20-an Closingnya bisa 8 Bisa 8 Customer Tapi produk itu Di 200 ribu Sekitar Ada yang 70 ribu 30 ribu Jadi ada pilihan-pilihan gitu loh Downgrade Downgrade gitu Jadi Yang penting closing dulu Kalau dia Nah Kalau gue sih gak nutup ya Sama biaya iklan gue gitu Kalau dia masih nutup Makanya Ya tergantung produk itu juga Bagus dimana Bagus dimananya gitu Tapi untuk Ngedeteksinya kayak gini Ini caranya Kurang lebih Jadi lu Tadi masuk ke Adset Terus lu ke breakdown Lu breakdown secara Delivery Terus pilih platform Kayak gitu ya Oke Dan semoga video Kurang lebih 6-7 menit ini Bisa bermanfaat Bagi lu yang lagi Nyobain facebook ads Lagi-lagi Buat para mastah Yang sudah Mahir Saya mohon maaf Saya bukan Bermaksud untuk Mendahul Atau sombong Tapi Ini Cuma pengen sharing aja ya Lagi-lagi Semoga bermanfaat Buat orang yang Masih baru Mau belajar Terima kasih udah nonton Dan jangan lupa Di like yang banyak Dan dibagiin ke temen-temennya Kalau yang bermanfaat Oke Gue pamit Assalamualaikum